Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga baik-baik aja ya Pernah gak sih males masak Atau gak ada ide buat masak apa? Video kali ini saya akan coba Buat menu simple yang insyaallah Disukai semua keluarga Ini salah satu menu legend sih Karena dari dulu gak pernah bosen Bahan apa saja yang diperlukan Dan bagaimana cara membuatnya Yuk kita simak videonya sama-sama Bahan-bahan yang digunakan Ini saya pakai Satu mangkuk kecil ini apa? Itu baso sapi Baso sapinya ini bisa diganti Dengan baso ayam Ataupun baso ikan Saya kebetulan ada baso sapi Jadi saya pakainya baso sapi ya Selanjutnya untuk sayurnya Ini apa deh? Itu keret Saya pakai wortel Wortelnya itu saya pakai satu buah Sudah saya bersihkan Lalu saya potong-potong kecil Kayak gini ya teman-teman Kalau gak ada wortel Bisa juga diganti dengan kentang Buncis Ataupun brokoli ya Ini bumbunya simpel banget Sat-sat sekali Bisa buat sarapan ya Karena tinggal iris-iris Kayak gini Saya pakai dua siung bawang putih Kemudian satu iris jahe Dan ini apa deh? Itu biji pala Biji pala Saya pakai biji pala Sekitar Seperti 4 buah lah ya Ini wajib ya Ada biji pala Jadi nanti menambah bumbu aromatik Aromatik Jadi wangi sekali nanti hasil supnya ya Nanti sebelum diangkat Kalau misalnya udah mendidih gitu ya Saya mau tambahkan Potongan daun seledri Daun bawang Dan juga bawang goreng Bawang merah goreng ya teman-teman Jadi nanti selain wangi Enak Supnya itu ya Selain bahan-bahan ini Nanti juga saya mau menambahkan garam Kaldo bubuk Lada putih Dan juga air Serta sedikit Minyak goreng Untuk menumis Ini jadi bumbunya itu Ditumis terlebih dahulu Sebelum ditambahkan bahan lainnya Sekarang kita mulai memasak Sekarang kita panaskan sedikit minyak Untuk menumis ya Setelah minyaknya panas Baru masukkan Bawang putih Jahe Dan juga biji palanya Tumis sebentar Sampai wangi gitu ya Baru nanti kita tambahkan air Nih Kayak gini Aduk-aduk Ini wangi banget teman-teman Kalau lagi males masak gitu ya Aduh males masak Kalau lagi males masak Ini cocok banget Karena tinggal iris-iris Cincang dikit gitu ya Cemplung-cemplung aja lagi deh Cip yang enak Kayak gini ya Ini aromanya udah keluar Udah wangi Baru kita tambahkan air Tambahkan secukupnya ya Teman-teman Kayak gini Tunggu dulu sampai mendidih Baru nanti kita masukkan Wortel dan juga baksonya Cepat banget kan teman-teman Tinggal cemplung-cemplung aja Jadi deh Masakan yang enak Ini airnya udah mendidih Baru kita masukkan Baksonya Dan juga wortelnya Hati-hati ya teman-teman Karena ini panas banget Kalau dimasukin sekaligus Takutnya Airnya nyembur-nyembur gitu ya Kena tangan deh Sakit nanti Saya pelan-pelan aja masukinnya Yang penting aman Tuh kayak gini ya Wah ini enak banget nih Bakso Kesukaan anak-anak Bakso abis itu Saya masukin juga wortelnya Pelan-pelan juga ini ya Hati-hati Takutnya kematangan Nah kayak gini Abis itu Kita masukin Bumbu Tiga serangkai Kaldu bubuk Lada putih Dan juga garam Saya masukkan garamnya agak banyak Karena kan ini berkuah ya Tuh kayak gini Selanjutnya lada putih Aduk-aduk Sampai semuanya tercampur rata Dan mendidih kembali Basonya mateng Wortelnya mateng Nanti dites rasa terlebih dahulu Kalau udah pas Baru kita masukkan Potongan daun bawang Seledri Dan juga Bawang goreng ya Ini udah wangi banget teman-teman Kita tunggu dulu sampai mendidih ya Ini udah mendidih banget Basonya udah mateng Sama wortelnya juga udah empuk Baru saya mau masukkan Seledri Daun bawang Dan juga Bawang goreng Tuh Masukkan semuanya Warnanya jadi lebih cantik Setelah perdaunan ini masuk ya Jangan lupa dikoreksi rasanya ya teman-teman Kalau udah pas Baru matikan kompornya Nah ini setelah masuk Perdaunan ini Gak usah terlalu lama Aduk-aduk aja sebentar Kayak gini Baru kita matikan kompornya Tuh Masya Allah Cantik banget kan warnanya Aromanya juga wangi banget Nah sekarang kita matikan kompornya Menu simpelnya udah jadi Subakso Kesukaan anak-anak Walaupun bumbunya simpel Tapi rasanya tetep enak loh Apalagi kuahnya Terima kasih ya Yang sudah menonton videonya sampai selesai Dan Jangan lupa ikut ya Bye Bye